katakan dirinya beriman kepada Allah punya ikatan dengan Allah orang yang punya ikatan itu ciri lisannya jangan saling celak jangan saling celak jadi lisan orang yang punya hubungan dengan Allah itu karena Allah maha baik Allah itu suci maka yang punya hubungan dengan Allah tidak akan menodai kebaikan Allah dengan menggunakan lisannya pada yang kotor dia akan bicara yang baik-baik lihat kata Nabi siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir merasa beriman pada Allah dan hari akhir katakan yang baik-baik kalau tidak bisa diam saja pilihannya cuma dua ima anda katakan yang baik kalau tidak bisa anda diam di lisan orang beriman yang punya hubungan dengan Allah dia tidak akan memilih yang ketiga jadi kalau lisannya mulai berkata kotor maka ada yang salah dalam keyakinannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala cek sampai ke ujung kaki bahkan yang paling menarik ujung kaki itu indah sekali Quran surah 25 ayat 63 hamba Allah itu hamba Allah yang penyayang itu disebut hamba Allah cirinya apa? jika dia melangkah-langkahnya begitu tawadu tenang jadi kalau anda melangkahkan kaki langkah anda berpentangan dengan nilai ayat ini sifatnya seperti di Quran surah 31 luqman ayat 18 paling kiri sebelah bawah jangan jalan dengan sombong anda sombong misalnya maka saat seketika itu anda keluar dari nilai-nilai hamba Allah subhanahu wa ta'ala jawabat cek eh teman-teman sekalian bangun hubungan kita dengan Allah kuatkan yakinkan nah bagaimana kita membangun keyakinan terhadap Allah disebutkan kemudian diisyaratkan dalam Al-Quran tidak mudah kita untuk mendapati itu sahabat nabi saja diajarkan berulang 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 tapi konsepsinya diturunkan oleh para ulama setiap zaman konsepsinya bisa berbeda tapi maknanya sama sebagian ulama ada yang mengenalkan sifat-sifatnya dari sekian sifat dikeluarkan sifat utama ada yang 20 yang lainnya lagi beda masa mengeluarkan lagi konsepnya tapi semuanya berukur dan berasal pada konsep yang sama kita ambil contoh Quran 11.19 Mariam ayat 65 ini konsep utamanya Quran surah 19 Mariam ayat 65 saya turunkan dia saya hapus dulu sebentar Bismillah Masya Allah spesial hari ini ya kedatangan pertama selalu hukumnya begitu saya terangkan sendiri saya tulis sendiri saya hapus sendiri Masya Allah luar biasa antum tinggal simak aja Bismillah saya turunkan dulu ya konsepnya satu dalam Al-Quran dulu pertama Quran surah 19 ayat ke-65 kemudian kalau ini kita turunkan konsepnya kita perkenalkan pertama Quran surah 112 satu surah kedua kita turunkan sifat secara malar logisnya di Quran itu indah memberikan dalil terus memberikan analisa secara rasional supaya nanti kalau dipersoalkan kita bisa jawab Quran kita ambil surah ke-21 ayat 22 kemudian perintahnya dibangun di Quran surah ke-20 ayat ke-14 di masa Nabi Muhammad kemudian diturunkan perintah yang sama kita ambil Nabi-nya dulu Quran surah ke-2 ayat 151 perintahnya muncul di Quran surah 17 ayat ke-78 penegasannya di Quran sebelumnya surah ke-11 ayat 114 waktunya diatur di Quran surah ke-4 ayat 103 diminta dijaga misalnya di Quran surah ke-2 ayat 238 ini juga pernah dikerjakan di Nabi-Nabi dulu Quran surah ke-3 ayat 38 sampai 39 kemudian Quran surah ke-20 ayat ke-14 yang tadi kemudian Quran surah ke-19 ayat 31 seperti Quran surah ke-19 ayat ke-55 ini bangunannya sifat yang keduanya kalau sudah paham yang ini kita turunkan pada yang kedua kita ambil pertama Quran surah ke-17 ayat 110 ini bisa kita turunkan lagi dengan sifat-sifatnya misalnya kita ambil yang cepat Quran surah pertama misalnya saja dari ayat 1 sampai ayat ke-4 ini sebagai contoh saja kalau mau lebih dalam Quran surah ke-59 sampai ayat 24 kita turunkan kemudian sifat selanjutnya yang ketiganya kita ambil yang disebut dengan sifat urbubiahnya sejak Quran surah ke-7 kita ambil ayat 172 aplikasinya di Quran surah ke-7 ayat 189 ketika dilahirkan sampai 2 tahun Quran surah ke-2 ayat 233 kemudian sampai menjelang Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan ayat 19 kemudian Quran surah ke-49 ayat ke-13 sampai berkumpul dewasa lagi sampai kemudian saya langsung ke dia mencari nafkah pun akan diperhatikan oleh Allah Quran surah ke-2 ini yang standar ayat 168 orang beriman beda ayatnya Quran surah ke-2 ayat 172 semakin meningkat iman dan taqwanya di Quran surah ke-7 ayat ke-96 ini contoh kecil saja kalau sudah semakin kuat hubungannya maka akan diberikan 5 keutamaan Quran surah ke-65 ayat 2 sampai 3 tafsirnya dari Quran surah ke-2 ayat 2 sampai dengan ayat 3 kemudian yang kedua Quran surah ke-13 ayat ke-28 yang ketiga Quran surah ke-3 ayat 38 sampai 39 kemudian kita ambil yang selanjutnya bisa kita dapatkan Quran surah ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat ke-2 yang paling utama Quran surah ke-29 ayat 45 ini makanan utama ini kurang lebih konsepsi kita bismillah sudah saya ingin pastikan saya punya berapa menit lagi kita sampai jam berapa silahkan sampai jam 11 saya jam 7 kurang 14 pulang jam 7 ada pernikahan di sini bismillah kita mulai jadi ini inti bahasan kita seperti anda buat tebanya mengenal akhida uluhiyah rububiyah al-asma wasifat ini inti bahasannya yang tadi baru muqaddimah baik bismillah satu untuk membangun hubungan kuat dengan Allah sehingga bisa dinikmati dalam ibadah dan terikat dipraktekan dalam muamalah maka ada tiga konsepsi utuh yang dibangun dalam Al-Quran diperkenalkan oleh para ulama walaupun dengan istilah yang berbeda-beda intinya ke sini Quran surah 19 ayat 65 1 2 wah sati-hati dan yang ketiga indah sekali memperkenalkan sifat sifat samiyah 1 2 3 konsepsi Rabbus Samawati wal Ardi ini mewakili rububiyah nanti kita terangkan kemudian fa'abudhum mewakili uluhiyah samiyah mewakili asma wassifat 3 hal saja nanti istilahnya dari para ulama bisa beda-beda yang penting 3 konsepsi ini mesti kita pahami kalau anda ingin punya hubungan yang kuat dengan Allah dimanapun berada tersambung dengan Allah dan nanti hasilnya kita akan lihat di ujung orang yang tersambung dengan Allah akan diberikan 5 keistimewaan dalam hidupnya di dunia dibandingkan dengan orang yang sambungannya belum kuat atau tidak punya hubungan dengan Allah kita akan lihat di ujung nanti kalau nanti anda tidak punya 5 hal ini berarti anda harus berusaha meningkatkan yang 3 hal ini 1 saya turunkan sebagai adab yang perpengahan dulu lihat sini kita ambil yang uluhiyah dulu aspek ketuhanannya perhatikan Al-Quran menyampaikan kalau anda ingin punya kekuatan dalam beragama khususnya dalam ibadah maka anda harus punya pemahaman yang kuat dari aspek ketuhanan dulu awas hati-hati ya ini nanti yang sangat menentukan antara keyakinan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan keyakinan orang-orang lain yang meyakini bukan Allah subhanahu wa ta'ala jadi ketika nanti anda dipersoalkan kenapa anda memilih Allah anda bisa jawab awas hati-hati ya awas hati-hati sekarang ini banyak persoalan-persoalan yang dihadirkan kepada kita yang dalam saat bersamaan diuji kekuatan dan keyakinan kita kepada Allah dan tidak sedikit orang yang goyah karena setelah dia berislam dia tidak kenal siapa Allah awas hati-hati konsepsi teologisnya khususnya aspek ketuhanan yang tidak dibangun dengan kuat padahal pertama kali ketika Allah memerintahkan Nabi Muhammad s.a.w. untuk mengenalkan Allah itu langsung kalimat yang bersanding dengan ilmu yuk kita mulai kita mulai dari Quran surah ke-47 ayat 19 saya ingin tanya dulu kalau orang masuk islam apa yang pertama kali dilakukan bersyahadat apa bunyinya baik tahu dari mana baik hadis muslim adalah hadis yang ke-8 ketika ditanya tentang istambal islam jawaban pertamanya antashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah perhatikan baik-baik ya ketika kita mengucapkan ashadu an la ilaha illallah aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah kalimat Allah meluncur di lisan kita bagi kita yang muslim itu sudah bersyahadat dalam perut ibundanya dan dijaga sampai dengan kembali kepada Allah setiap manusia sebetulnya bersyahadat dalam perut ibundanya Quran surah 7 ayat 172 mereka berkata kami bersyahadat kami bersyahadat cuman sayang nanti ada lingkungan yang merubah seseorang yang keluar dari nilai syahadatnya yakunlu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu abawah itu tidak harus orang tua karena ada orang lahir orang tua sudah tidak ada bisa lingkungan bisa pamannya bisa kakeknya bisa sekolahnya bisa kampusnya disini mungkin belum pernah terjadi tapi kami pernah mengalami satu masalah ada anak SD nya Islam bahkan dari TK kemudian SD SMP SMA Islam orang tuanya merasa kuat dia sudah kuat keislamannya kemudian pergilah ke kampus tertentu keluar wilayahnya dua pekan tidak pulang begitu pulang minta izin pindah agama bagi kita yang tidak tergoyahkan maka dijaga keislamannya kita ulang-ulang syahadat khususnya dalam salat bagi yang kemudian berubah ingin masuk Islam lagi kembali kepada fitrahnya maka dia mengucapkan kalimat syahadat sekarang perhatikan ketika kalimat Allah diucapkan disebutkan dalam Al-Quran perintahnya kepada Nabi agar kalimat Allah itu tidak sekedar mengalir di lisan perhatikan Quran 47 ayat 19 fa'lam fa'lam awak sebelum dihapus itu ini imannya kuat sebelum saya minta hapus sudah dihapus tahan pak jangan dulu dihapus pak tahan tidak apa-apa rizak Allah ya Quran 47 ayat 19 nantikan sini saya mulai dari uluhnya fokus ya fa'lam annahu la ilaha illallah anda bersyahadat ashadu an la ilaha illallah kata Allah jangan sekedar ucapkan ashadu an la ilaha illallah fa'lam maka anda mesti memiliki pengetahuan bahkan kalimatnya perintah fil amr asal dari perintah itu menunjuk pada kewajiban fa'lam ketahuilah ketahuilah mesti tahu mesti tahu itu dengan ilmu makanya kalau diterjemahkan dengan penerjemahan ilmu saraf maka kalimat ini akan berubah demikian maka anda'lah anda punya pengetahuan annahu untuk menetapkan la ilaha illallah untuk menetapkan meyakinkan memantapkan bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah kalimat la ilaha illallah ini kalimat Allah bersanding dengan pengetahuan ilmun sehingga dengan pengetahuan ini nanti ketika anda dipersoalkan seperti nabi dulu dipersoalkan oleh orang-orang kurish oleh masyarakat yang hadir di sekitarnya yang belum menerima risalah islam apa yang pertama kali mereka persoalkan konsepsi ketuhanan siapa Allah siapa Rob kamu kenapa Tuhan kamu itu bukan Tuhan kita yang selama ini kita sembah saya kasih gambaran ya dulu tahun 2004 dibuka program kedokteran di salah satu kampus di Indonesia yang paling unik ini kampus islam tapi berpartner untuk membuka fakultas kedokteran itu dengan salah satu sponsor yang meminta syarat ada satu mata kuliah yang diajarkan disitu yaitu mata kuliah kuliah pluralisme pluralisme menganggap semua agama sama maka anehnya di fakultas kedokteran ada pelajaran pluralisme agama kemudian datanglah tokoh agama lain mengajar disitu yang belajar disitu orang islam salah satunya ada siswanya kemudian datang kepada kami diajarkan oleh salah seorang tokoh di agama lain mengatakan kalimat ini lihat kalimatnya anda bisa bayangkan anak baru lulus SMA setingkat itu nalarnya belum tajam tiba-tiba dihadapkan pada persoalan itu kalian menyembah siapa? Allah kata orang ini tidak kalian menyembah batu kaabah kaabah kan batu mereka kemudian sepakat mengatakan maaf pak kaabah itu bukan Tuhan kami kaabah itu kiblat bagi kami lihat jawabannya lantas apa bedanya dengan kami patung kami pun kan kiblat juga buat kami Tuhannya bukan itu tapi itu kiblat buat kami anda mau jawab apa? nah ini teman-teman sekalian ada berita dalam Al-Quran iman kita itu mesti kuat diantara kekuatannya itu mesti paham konsep tentang ketuhanan konsep ketuhanan dalam bahasa Arab disebut dengan uluhiyah namanya segala yang terkait dengan Allah ini ketika anda ditanya kenapa kamu sembah Allah bukan Tuhan yang lain kenapa kamu memilih Allah bukan Tuhan yang lain kenapa ibadah kepada Allah tidak mengibadah yang lain anda bisa jawab dan jawaban Al-Quran begitu elegan luar biasa komprehensif ada jawaban dalil ada jawaban rasionalitas akal kalau cuma pakai dalil saja orang mungkin belum akan percaya ini ayatnya oh jangan kan kamu kita juga punya ayat anda mau jawab apa? nah saya tunjukkan dengan singkat karena materi kita singkat ini ya waktu kita sangat singkat lihat sini pertama ketika Nabi dipersoalkan Muhammad siapa sih Tuhan kamu? kamu bilang merawat 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 menyembuhkan yang mengampuni memaafkan siapa Tuhan kamu? lihat kalimatnya begitu keluar perintah dari Allah untuk mengenalkan pertama dari segi namanya Tuhan kita beda dengan yang lain yang dipertuhankan dari segi namanya perhatikan Quran surah ke-112 surah paling favorit mewakili sepertiga Al-Quran kul katakan Muhammad yang ditanyakan oleh mereka itu siapa namanya? Tuhan yang kamu sembah yang kamu yakini Allah saya ulang ya Allah kul huwa Allah karena orang-orang pada saat di zaman Nabi sudah punya nama-nama Tuhan ada latah ada uzah ada manat mereka katakan Muhammad Tuhan kami punya nama ada latah ada uzah ada manat Tuhan kamu siapa namanya? jangan cuman bilang merawat menyembuhkan memaafkan Tuhan kami juga merawat kami menyembuhkan kami memaafkan kami mengampuni kami Tuhan kamu siapa namanya? Allah Masya Allah Allah dan bukan hanya Allah diberikan sifat yang paling indah yang menegaskan dari segi nama saja tidak ada yang bisa menyaingi kul huwa Allahu ahad ahad ada ahad ada wahid itu beda ada al-ahad itu lain sekarang ada apa? bukan bukan ahad ini al-ahad kalau ahad itu sifat satu-satunya tidak ada duanya tapi kalau pakai al itu berulang itu berulang dan bukan minggu ya bukan minggu itu ada kisah nantilah kalau saya terangkan terlalu luas tapi anda buka saja bukunya pendiri Nabi Muhammad Hashim bin Ash'ari mendirikan NU 31 Jurnalai 1926 punya 19 kitab anda buka kitab keduanya namanya Risalah Ahlus Sunnah Wal Jamaah halaman ke-14 posisi paling kanan sebelah atas baris ketiga sampai baris kelima baris ketiga dimulai dari pojok sini diterangkan di situ kenapa kemudian alasan ahad bisa jadi minggu salah satunya nah ahad lihat ada ahad ada wahid kalau wahid itu satu mungkin ada dua satu dua tiga wahid izdin tata arba dan sebagian tapi kalau ahad satu yang tidak ada duanya satu yang tidak ada duanya disekalipun dikurangi 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 akan kembali kepada yang satu karena gak akan pernah ada dua diantara yang lain tapi kalau disebutkan wahid akan berpeluang ada yang kedua ketiga karena itu setiap disebutkan kalimat wahid mesti melekat kalimat ketuhanan untuk mengikat yang wahid ini tidak kembali kepada yang lain wa ilahu kum ilahu harus pakai kata ilah wahid harus menggunakan kata ilah tapi setelah menggunakan kata ahad tidak harus menggunakan kata ilah karena ahad itu hanya akan kembali pada yang satu lihat sini saya bandingkan sekarang saya yang hapus bismillah tahan saya lebih tahu mana yang harus dihapus ya insyaallah bismillah baik insyaallah iman antum kuat ya mashaallah fokus bapak dan ibu sekalian sebelum tulisan ini menjadi gaib bismillah awas dalam tanda petik ya perhatikan sini siapa namanya kul huwa Allah sifat nama saja ini dari segi nama nih lihat dari segi nama namanya sangat spesial dengan nama ini jelas menunjukkan Tuhan karena beda dengan nama-nama lain yang dipertuhankan saya ingin ingatkan dari sekarang dan kajian ini tersambung live mirsa dimanapun anda berada saya tegaskan ini kajian ilmiah berisi perbahasan-perbahasan ilmiah jadi kalau nanti ada hal yang tidak sepakat dipersoalkan mari dipersoalkan secara ilmiah dan saya siap berdiskusi jangan sampai nanti sedikit-sedikit wah dipersoalkan jadi tersangka saya besok kita lihat dulu yuk kita lihat lihat sini ya sifatnya ahad ahad itu satu-satunya bukan hanya melekat pada sifat tapi pada nama jadi kalaupun ini dikurangi satu-satu-satu hanya akan tetap kembali pada esensi yang sama saya mau turunkan misal nama-nama yang dipertuhankan misal untuk perbandingan saja dan silahkan bagi yang meyakininya itu kembali pada masing-masing karena dalam Islam ada kaedah Quran surah kedua ayat 256 paling kiri sebelah bawah la ikraha fid din tidak boleh memaksa paksa orang untuk memeluk ad-din apa itu ad-din? Quran surah tiga ayat 19 innad dina indallahi l-islam tidak boleh paksa orang masuk Islam jadi tidak ada kaedah di kita baik secara kasar ataupun halus tidak boleh secara halus kasih orang indomie supaya masuk Islam kasih orang uang supaya masuk Islam tidak boleh apalagi memaksa tolongkan pedang tolongkan ini itu tidak boleh haram hukumnya hati-hati ya anda paksa orang masuk Islam dengan senjata haram anda dosa dosa anda maka dari itu saya ingin tegaskan yang isu-isu muncul sekarang tembak orang bunuh orang bom orang supaya menegakkan nilai-nilai keislaman saya katakan itu keliru tidak sesuai dengan konsepsinya jadi kejadian Pak Herman di jalan Tamrin itu meledak boom setelah itu saya berangkat ke Lampung pertanyaan pertama sampai Lampung Ustad apakah bom di jalan Tamrin jihad visabilillah silahkan Pak sependek pengetahuan saya jihad visabilillah itu jihad di jalan Allah bukan di jalan Tamrin agak beda ayo sini kembalikan misal ya saya tuliskan misal misal Yesus misal saja misal Wisnu misal misal saja yuk yuk kita bandingkan dan silahkan masukkan nama-nama lain yang ingin dimasukkan kita cek ahad sifat Tuhan itu mesti beda dengan sifat makhluk jadi gak mungkin sama awas hati-hati gak mungkin sama jadi kalau Tuhan sifatnya sama sama makhluk lantas apa bedanya Tuhan dengan makhluk harus beda ingat itu konsep pertamanya maka Allah kenalkan dari nama dulu perhatikan nama yang melekat pada Tuhan mesti beda dengan makhluk setiap dihilangkan hurufnya kembali pada nama yang sama esensi yang sama yuk lihat Allah saya ingin menghapus sekarang huruf ini hamzahnya hamzah wasal yuk kita hapus baca lillah lillahimafissamawatiwamafilar kembali kepada Allah saya hapus satu yang ini sebagai bandingan apakah menunjuk pada makna yang sama silahkan pahami sendiri saya hapus lagi satu lam pertama dihapus otomatis tajdirnya dihapus baca lahu mulkusamawatiwala kembali kepada Allah saya hapus ini dan kalimatnya semua ada di Quran lillah ada lillahimafissamawatiwamafilar lahu ada lahu mulkusamawatiwala disini silahkan cek di semua kitab suci yang dianggap suci yang terkait dengan nama-nama Tuhannya apakah ketika dihapuskan namanya ada yang dihapus namanya dan kembali pada zat yang sama tidak akan pernah ditemukan saya hapus kita samakan ini dua ini dua Amerika Serikat ini warna sistem terbesar saya hapus jadi satu baca hu hu itu bentuk wakaf dari kata hua hua allahu la ilaha illa ketika anda baca hua kemudian berhenti di hua maka a nya tidak dibaca anda akan baca u allahu la ilaha illa hu kalau anda teruskan hua dibaca allahu la ilaha illa hu wal hayyul qayyum wal hayyul qayyum huanya bunyi tapi kalau anda kemudian wakafkan disitu di kalimat huanya kuran surah kedua ayat 255 dikenal dengan ayat kursi itu allahu la ilaha illa hu huanya tidak bunyi jangan terlampau soleh hua tidak hu nah ketika anda tanya siapa hu disitu hua siapa hua disitu kembali ke kuran surah 112 kul hua Allah kul hua katakan yang disebut hua hua dia itu Allah ketika anda sebutkan siapa hu disini hua Allah kul hua hua itu Allah saya hapuskan lagi sampai bingung mana penghapusnya lihat ini saya hapus jadi satu baca saya hapuskan semuanya apa namanya ketika tidak kelihatan ada sebuahnya tunjukkan pada saya ketika saya hapus ini dimana Tuhan anda dari segi nama dia ahad segi nama jadi ketika Allah ditanya kemudian ditanyakan melalui Rasulnya siapa nama Tuhanmu mustahil ada kalimat yang mengalir di lisan manusia dengan sifat-sifat ketuhanan kalau nama ini bukan berasal dari Allah mustahil bisa memiliki sifat-sifat ini karena mesti beda antara konsepsi Tuhan dengan konsepsi makhluk antara Rabb dengan makhluk antara Khalid dengan makhluk Allah menyebut dirinya Khalid Quran surah 15 ayat ke-28 beda sifat Khalid dengan makhluk karena itu terusan dari ayat-ayat ini menerangkan perbedaan sifatnya Allahus Samad sifat-sifat Tuhan itu mesti jadi acuan saya turunkan dalil-dalilnya misal Samad jadi acuan perhatikan perhatikan Samad jadi acuan satu gak mungkin anda bisa mengacu pada yang lebih daripada satu pengumuman disampaikan oleh orang pertama insya Allah jam tujuh ada pernikahan orang kedua mengatakan insya Allah jam tujuh seperempat pernikahan dimulai orang ketiga ada toleransi jam setengah delapan dimulai mana yang mau anda jadikan pegangan Tuhan satu mengatakan saya mau turunkan rahmat hari ini Tuhan dua mengatakan jangan dulu tahan dulu saya mau azab dulu Tuhan tiga mengatakan jangan diadab jangan turunkan rahmat tangan-tangan aja stand by mustahil maka turun kemudian kaida Quran surah ke-21 ayat 22 Muhammad umumkan pada mereka kalau di langit dan bumi ada banyak Tuhan selain Allah yang satu saja mesti satu maka kacau urusan bumi dan langit ini satu pengen hujan yang satu pengen berawan satu pengen petir yang satu jangan dulu semua mengatakan ini ini mengatakan itu kapan terjadinya suasana kondusif di muka langit dan bumi besok kiamat kata Tuhan satu lagi jangan dulu bagaimana nanti bisa terjadi kebaikan maka akal kita disentuh oleh Quran lihat konsepsi akal dalam Quran di Quran itu jelas kali kalimatnya menyebut Tuhan namanya jelas ibadah jelas tunjukkan pada saya di kitab mana ada kejelasan saya Tuhan sembah saya saya Tuhan sembah saya kalau anda temukan potong kambing besok di dunia silahkan teman-teman sekalian lihat jelas di Quran itu Allah namanya sifatnya jelas sifatnya diterangkan dengan begitu detilnya kalau logikanya jelas dibangun kalau ada Tuhan lebih daripada satu kacau kehidupan di muka langit dan bumi akan diturunkan Allah yang akan jadi acuan cuma satu satu karena itu tidak mungkin ada Tuhan bisa melahirkan bisa dilahirkan karena melahirkan dilahirkan itu sifat manusia sifat manusia nah sifat Tuhan beda dengan manusia kalau sifat Tuhan sama dengan manusia lantas apa kemudian derajatnya menjadi Tuhan perbedaannya di mana baik sifat Tuhan selanjutnya lihat kalau ada Tuhan kemudian dilahirkan berarti ada yang melahirkan jelas ya baik kalau ada yang melahirkan berarti ada pasangan kan ada pasangan baik Quran surah 51 ayat ke 49 saya turunkan dalil lainnya dan semua makhluk selain Allah kami ciptakan berpasangan supaya mereka sadar bisa merenungkan beda antara makhluk dengan khalik Allah tidak berpasangan makhluk berpasangan karena itu ketika Allah menciptakan manusia pertama itu ada pasangannya Adam Allah ciptakan pasangannya siapa? Hawa ingat ya ingat mohon maaf ya pasangan orang tua kita pertama kali laki-laki perempuan Adam dan Hawa Allah tidak menciptakan Adam dengan Adang atau Siti dengan Hawa pasangan Adam dengan Hawa karena itu keturunannya pun ketika disebut Bani Adam tujuh kali disebutkan di Quran maka keturunan Adam pun mesti memilih pasangan yang benar laki-laki ketemu perempuan Quran surah 49 ayat 13 jangan sampai laki-laki cari laki-laki lagi perempuan cari perempuan hati-hati itu keliru konsep yang salah bahkan binatang ada jantan ada bebtina bahkan tumbuhan ada putih ada benang sari nanti sebentar lagi idul abha insyaallah tanggal berapa? bukan 10 Dhul Hijah belum pernah dengar saya ada idul adha tanggal 1 September bukan 10 Dhul Hijah bertepatan dengan 1 September anda ikat nanti kambing di luar masjid rahmatanillah kambing jantan dengan kambing betina sapi jantan sapi betina karena kambing sapi tidak punya takwa punyanya nafsu saja syahwatnya datang dia akan peduli samping masjid akan berkumandang syahwat datang jantan akan mencer betina betina akan menunggu di lirik yang jantan rahmatanillah maaf yang tidak punya akal saja paham siapa pasangannya maka silahkan cek bagi kita yang punya akal demi Allah sampai hari ini saya tidak tahu prof kalau ada penelitian misalnya di padang sampai hari ini ada kambing homo atau sapi lesbi misalnya ya maka agak bingung dipahami masa yang tidak punya akal saja mengerti pasangannya kita yang punya akal lebih daripada itu tapi mohon maaf kambing punya pasangan ayam punya pasangan tumbuhan punya pasangan bahkan kurma kurma itu setiap satu batangnya itu sendiri putik saja atau benang sari saja jadi kalau anda nanam kurma ingin berbuah anda mesti ambil benang sari di batang yang lainnya tempelkan disitu bantu perkembang biakannya mesti nempel mesti nempel gak bisa berdiri tunggal siapa yang tunggal cuma Allah lantas ada orang mengatakan ustad ini kan spesial lahirnya beda dengan manusia biasa manusia biasa berpasangan dulu baru lahirkan ini gak punya pasangan bisa melahirkan tanpa bapak gak pernah disentuh laki-laki manapun lahir yesus lahir kan gak ada bapaknya sampaikan ada yang lebih hebat adam lahir gak punya bapak dan ibu tapi sampai hari ini belum pernah yang menyebut adam menjadi tuhan tunjukkan pada saya siapa yang mengatakan adam sebagai tuhan di agama manapun tidak pernah ada yang menunjukkan adam sebagai tuhan lantas kenapa ketika ada seseorang mudah bagi Allah menciptakan seseorang perempuan melahirkan tanpa suami melekat pada dirinya dia tidak pernah disentuh siapapun lahir ada yang lebih hebat untuk menunjukkan bahwa diciptakan lebih daripada itu maka penciptaan Isa itu seperti halnya ada mudah bagi Allah baik tapi kan yang ini beda ustad ini bisa menghidupkan yang mati adam tidak eh ingat dengan izin Allah ada yang lebih hebat daripada itu namanya Nabi Ibrahim kalau Nabi Isa pegang dengan izin Allah bangun Nabi Ibrahim lebih dasyat Quran surah kedua ayat 260 dicincang dulu cincang dulu ketika Ibrahim berpanyak pada Rabia Ya Allah tunjukkan pada saya bagaimana menghidupkan yang mati kata Allah kamu gak yakin kata Ibrahim saya yakin betul Ya Allah cuma untuk menenangkan hati saja Masya Allah kata Allah ambil empat burung cincang dulu cincang Nabi Isa menghidupkan tidak dicincang dulu Nabi Ibrahim cincang dulu sebarkan ke beberapa gunung sebarkan Nabi Isa tempatnya suatu tempat Nabi Ibrahim beda tempat panggil panggilan yang sama dengan Nabi Isa Nabi Isa memanggil Bismillah dengan izin Allah datang hadir bangun dengan izin Allah Ibrahim kalimat yang sama yang pecah itu nyambung lagi terbang lagi mayat Nabi Isa gak bisa terbang mayat Nabi Ibrahim kenapa tidak ada yang menyebut Nabi Ibrahim sebagai Tuhan sampai hari ini perhatikan Quran menjawab dari segi nama dengan dalil dengan rasionalitas jadi ketika anda dipersoalkan kenapa ambil Allah sebagai Tuhan anda bisa jawab rasionalitas kita dibangun makanya orang-orang yang tidak bertuhan sebetulnya dia setengah rasional coba orang ateis itu kan setengah syahadat dia mengatakan La ilaha La ilaha La ilaha baru sampai La ilaha tidak ada Tuhan dia cuma perlu lengkapi sekali lagi illallah setengah muslim dia setengah muslim baik dia tidak sampaikan saja jadi kalau kita ingin bangun dengan logika menghadapi orang ateis kita punya jawaban kita ingin bangun berhadapan dengan orang yang punya dalil kita punya jawaban jangan sampai anda ingin punya ikatan yang kuat dengan Allah tapi anda tidak kenal siapa Allah anda mesti punya keyakinan kenapa saya sembah Allah dari segi namanya spesial sifat ketuhanannya spesial yang ketiga sebagai penutup sementara waktu Tuhan harus punya kemampuan hebat dibanding dengan makhluk ini dasar ketuhanan itu begini kalau sama dengan makhluk bukan Tuhan apalagi kalau lebih lemah dibanding makhluk pasti bukan Tuhan banget pasti itu selalu diartikan dan tidak ada serikat baginya kufu itu dalam bahasa Arab kufu itu asalnya sebetulnya bukan serikat tapi asalnya lihat kalimatnya kebutuhan kepada sosok lain untuk bisa menguatkan saya jalan susah saya butuh tongkat maka tongkatnya disebut kufu namanya yang menopang saya supaya saya bisa kuat lagi anda bekerja gak mungkin sendiri yang bangun masjid ini ada tukang cornya ada macam-macamnya gak mungkin yang kerjakan sendiri macor sendiri bikin bahan sendiri dan sebagainya mustahil maka itu kufu bagi anda syarikat kufu nah sifat Tuhan mesti bebas dari itu manusia butuh sesamanya Tuhan tidak jadi kalau ada sifat-sifat kemanusiaan melekat pada manusia mustahil melekat kepada Tuhan sekarang perhatikan misal maaf ya maaf ada orang menjadikan misal hewan sebagai Tuhan hewan saja lebih lemah daripada manusia mengapa kemudian hewannya dipertuhankan lihat standarnya sifat Tuhan itu standarnya standar tertinggi mesti melebihi standar manusia sekarang ada yang dibawa manusia dipertuhankan menuhankan manusia sudah salah karena itu ketika Fir'aun mengaku Tuhan ana rabbukumul a'la ditanggelamkan oleh Allah kelautan nih coba buktikan kamu Tuhan baru dia berkata al-anakas hasil hak sekarang baru nampak kebenarannya saya beriman pada Tuhannya Musa dan Harun terlambat kata Allah nyawaslah dikerongkongan manusia mengaku Tuhan ditanggelamkan supaya bertunjukkan pada makhluk coba tunjukkan kamu Tuhan coba tunjukkan maka diabadikan oleh Allah sampai dengan sekarang mayatnya abadi untuk menunjukkan tidak ada manusia yang bisa jadi Tuhan manusia sekarang level di bawah manusia ingin jadi Tuhan ini agak aneh ada binatang dipertuhankan misalnya maaf ya manusianya hanya sembelih binatangnya kenapa Tuhan tidak melakukan pembelahan karena itu setiap tahun dipertontonkan nih kalau anda ingin menuhankan hewan coba lihat anda saja menyembelinya bagaimana anda bisa menjadikannya sebagai Tuhan yang paling hebat hewan masih berterak ada kemudian benda mati jadi Tuhan lalat saja hingga tidak bisa menepuknya maka ini cuma logika Al-Quran ingin menyampaikan kepada kita ini loh konsepsi ketuhanan seperti ini yang lain seperti ini apa faedahnya ketika anda dipersoalkan oleh orang lain anda bisa menjawabnya paham coba kalau ada yang mengatakan semua agama sama anda mau jawab apa semua agama sama menuju Tuhan yang sama cuma caranya beda-beda apa jawaban kita masya Allah yang seperti ini bahkan Nabi sudah antisifasi jadi dulu sudah ada hadis anda buka soal muslim jilid yang pertama halaman 111 hadis 4 yang keempat nomor yang ke-6 riwayatnya Abu Hurairah radiyallahu ta'ana anhu posisi paling kiri sebelah atas kalimatnya saya kuno fi akhiri ummati dajjaluna kezzabun akan nampak di akhir-akhir ummatku para pendusta tapi pintar-pintar jadi ada masyihat dajjal ada dajjal itu beda kalau masyihat dajjal itu makhluknya makhluknya tapi kalau dajjal itu sifatnya diantaranya pintar pintar jadi kalau ada orang-orang Arab menyebut orang pintar tapi kebelingar maka dia menyebut dengan dajjal dajjal itu sifatnya nanti kata Nabi di akhir ummat itu akan ada orang-orang yang mengaku pintar pintar luar biasa doarnya tinggi tapi dia bisa berdusta dan dustanya bukan urusan dunia jadi bukan dusta masalah bisnis pak kalau masalah bisnis tidak harus nunggu akhir zaman zaman Nabi saya sudah banyak yang menipu turun ayat celaka orang-orang curang yang ketika berbisnis dia mengurangi timbangan jadi kalau ada pebisnis sekarang mau ikutan curang dia terlambat katakan padanya maaf anda telat orang jahiliah sudah duluan daripada anda jadi kalau anda pengen ikutan curang anda korupsi anda kolusi macam-macam anda kembali ke masa jahiliah dan anda terlambat bangun ini dia akan bicara kepada anda tentang agama anda tapi banyak dusta aja disitu kadang-kadang mengambil ayat ayat dia potong-potong kata Nabi ditegaskan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 204-207 paling kiri sebelah atas sampai ke tengah diantara manusia ada yang retorikanya begitu menarik kalimat-kalimatnya cantik kadang-kadang memotong ayat-ayat Allah bersumpahkan oleh Allah tapi dia musuh yang paling nyata ambil ayat Quran dipotong-potong ambil hadis dipotong-potong dia katakan masya Allah membuat kalimat lihat kalimatnya dia akan membuat kalimat yang membuat anda kaget jangankan anda kata Nabi orang dulu pun kalau dengar ikutan kaget saya kasih contoh ya sejak zaman jahiliyah sebodoh-bodohnya orang jahiliyah itu tidak pernah mengatakan kalimat semua agama sama kalau semua agama sama di masa jahiliyah mereka tidak akan iseng dan usil mengganggu Nabi datang mereka kepada Nabi malam-malam bawa proposal Muhammad kita memang beda kita memang beda tapi jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita menjadi berselisih gini saja kita gantian saja malam ini kami sembah Tuhan kamu besok-besok kamu sembah Tuhan kita tapi kalimat yang diucapkan ini tidak pernah keluar dari mereka konsep yang mengatakan kepercayaan kita sama mereka hanya ingin mengambil konsepsi biar gak apa-apa saya ikut nyembah Tuhan kamu kamu nyembah Tuhan kita tapi mereka katakan kita memang beda maka turunlah kemudian satu surah itu kuliah ayuhal kafirun katakan hey orang-orang yang belum mau menerima risalah dakwah kafir itu dikata kafir diserapi dalam bahasa bahasa Inggris jadi kafir kafir itu yang terhalang bahasanya sopan pak sopan kafir yang terhalang ini ada kertas ini ada jam ini ditutup ter-cover jam ini ter-cover oleh kertas ini sehingga tidak bisa nampak orang yang sengaja meng-cover dirinya menutup supaya tidak hadir hidayah pada dirinya belum mau dia menerima maka orang disebut dengan kafir orang yang masih menutup diri makanya ketika dipanggil kafir mereka gak marah eh orang-orang kafir yang masih menutup diri memang kami memang masih menutup diri kenapa? dia gak marah eh orang-orang kafir apa? kafir? gak marah anda bayangkan orang jahiliah orang arab paling fasih bahasa arab disebut kafir gak marah orang sekarang bukan orang arab gak bisa bahasa arab fasih juga gak disebut kafir marah apa? masya Allah anda belajar dulu apa itu kafir? itu sopan banget sopan coba anda pilih mana disebut gini hei orang-orang yang menutup diri atau kalimat kedua hei domba-domba yang tersesat disebut domba tersesat lagi sudah disebut domba tersesat pilih mana hei orang-orang yang menutup diri atau hei domba-domba yang tersesat pilih mana satu atau dua jangan pilih dua-duanya tidak dua-duanya yang satu salah yang kedua fatal tapi saya mau tunjukkan dalam islam itu kalimatnya sekalipun beda keyakinan tidak harus melukai yang lainnya sopan jadi pada non-muslim saja baik apalagi pada orang islam koran salah ke-48 lihat teman-teman ayat yang ke-29 Muhammadur Rasulullah waladzina ma'ahu asyidda'u alal kufar ruhama'u bayna'hum indah tapi apa yang terjadi? lakum dinukum waliyadin lihat orang jahiliah saja mengatakan kita memang beda kata nabi lakum dinukum waliyadin kalau begitu kamu ikuti saja kepercayaan kamu kami tidak akan paksa kami tolong kita sering toleransi dengan zero tolerans toleransi tertinggi zero tolerans tidak harus saling mengganggu kami sembah Tuhan kami kalian sembah apa yang kalian anggap Tuhan selesai dan jangan saling ganggu selesai kalau mau saling dakwah boleh ayo kita berdakwah kita diskusi tapi jangan saling ganggu sebodoh-bodohnya orang jahiliah mengatakan kita beda sepintar-pintar orang sekarang masih mengatakan semua agama sama kata nabi kalau kedengaran orang jahiliah ikutan kaget mereka paham ya? ini baru contoh saja dari pembahasan tentang uluhiyah belum yang lain ya ada rububiyah rububiyah itu tentang perawatan Allah yang menyembuhkan kita saat sakit Allah yang memaafkan kita mengampuni dosa kita mempermudah rizki kita maaf ya yang punya rizki siapa? Allah yang punya kesembuhan siapa? Allah yang punya kemudahan siapa? kalau anda yakin Allah kenapa anda saat surat rizki tidak minta sama Allah? kenapa saat sakit tidak minta sama Allah? kenapa saat punya salat tidak mendekat kepada Allah? yang paling aneh ada orang menyembah Allah salat pada Allah minta rizki tapi ketika minta sama Allah tidak datang-datang rizkinya apa yang salah? karena mungkin dia belum tahu cara meminta rizki yang benar maka cara mengajarkan anda bagaimana melihat Allah dalam konteks melihat keagungannya dalam konteks melihat pemberiannya dalam konteks mempercepat kemudahan mendapatkan rizkinya maka itu yang disebut dengan rububiyah bagaimana cara memohon rizki supaya dipercepat rizkinya cara meminta kesembuhan supaya cepat orang dulu silahkan buka di setiap kitab tafsir yang paling standar Ibn Qasir aja menafsirkan surah Al-Fatihah selalu disebutkan kisah ada kepala suku di Arab kepala suku Arab dulu tersengat kalajengking kalajengkingnya kalajengking Arab lagi anda bisa bayangkan besar begitu disengat sekarat cari obat sana sini gak sembuh apa yang terjadi? tiba-tiba ditemukan sekelompok sahabat yang sebelumnya bertamu ke situ tapi diacuhkan ditanya siapa yang bisa menyembuhkan setorang mengangkat biiznillah dengan izin Allah biiznillah datang dia dibacakan Al-Fatihah sekali gak pakai apa-apa cuma sekali Al-Fatihah cuma sekali sembuh ada orang sakit sekarang baca Al-Fatihah seratus kali sudah seribu kali gak sembuh apa perbedaannya? karena yang satu mengenal membacakan dengan rububiyah yang ini berbeda coba cek sakit sedahsyat apapun bahkan sakitnya sesakit Nabi Ayub sakitnya bukan disini 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 hampir seluruhnya yang paling menarik yang paling menarik penyakit ini tidak akan pernah dialami orang setelahnya dan belum pernah dialami orang sebelumnya cuma Ayub yang merasakan itu tapi Ayub mengamalkan amalan dengan kaedah rububiyah dan Allah berjanji di ujung ayatnya akan menyembuhkan siapapun yang punya penyakit bahkan seperti Ayub Rububiyah Quran Surah 21 ayat 83-84 paling kiri sebelah atas ada ujung ayatnya ditutup dengan zikra lila'abidin wa ayyubah iznada rabbahu anni masanya dur wa anta arhamur rahmin dan saya buka kata Allah kisah Ayub supaya dipelajari oleh anda ketika beliau menyeru kepada Allah ya Allah penyakit ini sudah mengganggu saya untuk ibadah kepada engkau sedangkan kau yang paling sayang kepada saya kalau yang paling sayang saya pada siapa lagi saya mesti memohon fastajabna kami kabulkan ujung ayatnya ditutup dengan zikra lila'abidin kami jadikan ini sebagai pengingat bagi hamba-hamba Allah yang soleh yang punya penyakit yang sama dengan Ayub amalkan seperti Ayub mengamalkan saya sembuhkan kalian selama ini kalau penyakit belum sembuh bukan karena anda kurang berobat mungkin karena anda kurang dekat dengan Allah SWT ke Tanah Suci belum sembuh pulang ke Tanah Kusir belum sembuh juga ke Singapur belum sembuh ke Singaparna belum sembuh juga ke Chicago belum sembuh ke Chicago belum sembuh juga kenapa? apa yang salah? mungkin bukan karena rumah sakitnya kurang bagus bukan karena dokternya kurang hebat anda kurang dekat dengan Allah kalau sampai anda dibuat sakit-sakit-sakit sana sini gak sembuh-sembuh itu tandanya anda harus melekat kepada yang maha menyembuhkan kalau sudah dibuat susah-susah belum dekat juga dengan Allah anda perlu dibuat apalagi selain menekat yang terakhir yang terakhir bagaimana cara mintanya kan harus ada panggilannya maka turunlah kaedah yang terakhir disebut dengan asmawasifat Allah menurunkan berbagai sifat-sifat dan nama-nama terbaik sesuai kebutuhan kita dikenal dengan alas maul husna disebutkan di Quran 117 ayat 110 kulid Allah kalau sedang punya masalah sebut Allah jangan mengeluh ingat jangan mengeluh demi Allah ini kaedah Quran ya kalau saya yang sampaikan tinggalkan saya tapi kalau Allah yang sampaikan anda jangan ragu jangan ragu kulid Allah kalau anda sedang punya masalah sebut nama Allah jangan mengeluh baru sedikit macet udah bikin status macet ya karena kerjaan ayah sebut nama Allah Allahumma ya Allah ya siri Allah mudahkan karena ingat ini ya ingat ini ingat baik-baik Allah tidak mungkin menitipkan ujian pada anda kecuali anda mampu mengatasinya Allah tidak akan titipkan ujian kecuali anda mampu mengatasinya jadi kalau sekarang ini anda sedang punya masalah seberat apapun itu tandanya cuma anda yang mampu mengatasinya yang lain tidak makanya dititipkan pada anda bukan pada orang lain karena hanya anda yang mampu jangan anda mengeluh mengatakan ya Allah why me ya Allah why me kata Allah why not kenapa tidak kamu yang bisa maka sebut nama Allah bagaimana menyebutnya kulit ur-rahman tersebut nama ya rahman yang indah ayamma tadau falahul asma'ul husna setiap kamu punya masalah saya sudah berikan nama terbaik dari nama saya untuk kamu panggil sesuai dengan kebutuhan kamu jadi asma'ul husna itu bukan nama hafalan ya Allah ya rahman ya rahim ya malik ya kudus ya salam dan seterusnya tidak dilarang anda menghafalkannya bagus tapi yang lebih baik adalah memahami esensinya karena semua nama itu terkait dengan kebutuhan anda anda punya kesulitan sebut namanya ya al-fatah anda punya yang mengganggu misalnya sebut namanya ya al-balik ya jebar anda butuh rizki sebut namanya ya Allah ya razak sebut-sebut sebut panggil namanya seketika diberikan karunia terbaik bagi anda jadi bapak ibu sekalian bagaimana kita memahami semua itu rububia uluhia asma'ul sifat sesuai konsepsi penjelasan perang ulama kita harus butuh materi yang baru waktu yang baru untuk mendalami semua itu tapi hari ini hanya sebagai trigger saja pengingat untuk kita semua bahwa ada kedekatan yang harus dibangun bagi kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala jika anda bisa dapat ini semua anda mendapati lima keistimewaan dalam hidup yang tidak akan pernah ditemukan di hal-hal lainnya anda akan terbebas dari keburukan koran surah 29 ayat ke-45 kemudian yang kedua anda akan hidupnya tenang ya koran surah ke-13 ayat 28 rizki anda dimudahkan hidup anda akan mudah koran surah 65 ayat 2 sampai dengan ayat 3 diterima di koran surah ke-2 ayat 2 sampai dengan ayat 3 dan yang paling indah anda cepat dikabulkan doanya koran surah ke-3 ayat 38 sampai ayat 39 dan yang paling hebat lagi di akhirat pun ditempatkan di surga terbaiknya koran surah ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat keduanya jika anda bisa bangun itu dalam latihan sholat-sholat kita dalam keseharian jam 7 pas pas ya baik jelas paham baik saya mau tanya sebentar berkuatkan keyakinan kita yakin dengan Allah yakin dengan Al-Quran mau mengamalkan isi Quran saya cek ya Al-Ma'idah ayat 100 sampai 101 saya tegaskan dulu yakin dengan Quran mau mengamalkan baik hei orang-orang yang telah merasa menyatakan dirinya beriman kepada Allah ayat ini hanya untuk yang beriman saja yang tidak beriman tidak berlaku ayat ini hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah kalau urayan sudah jelas disampaikan maka jangan banyak diperpanyakan banyaknya perpanyakan itu akan menjadikan yang jelas semakin tidak jelas nantinya baik yakin dengan ayat ini? jelas urayannya? ada pertanyaan? ayo mana pertanyaan? sudah cukup ya cukup dulu ya saya dengar ada yang akan nikah ini hari ini jam 7 kita tidak ingin menunda momentum terbesar bagi kehidupan saudara kita yang akan menikah ya telat 1 menit kiamat terjadi kan repot ya kan Allah'u'ala tapi kami ingin menyampaikan satu kenang-kenangan barangkali pada dewan pendiri atau yang mewakili dari UPI ini ada buku yang sempat kami tuliskan salah satunya terkait Idul Abha yang mungkin nanti menjadi bacaan yang insya Allah bisa diamalkan untuk persiapan Idul Abha baik bismillah teman-teman akhiyar barangkali bisa dibawakan silakan siapa yang bisa mewakili atau Pak Rektor atau siapa bismillah teman-teman sekalian kami harus bergerak juga ke Semen Padang ke Jabar Rahma karena itu kami hanya punya waktu sampai jam 7 nanti pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikumpulkan kami akan bawa kemudian kami jawab insya Allah dalam sesi khusus di Quran Sunnah Solution nanti tersambung insya Allah lewat Akhir TV yang bisa dijawab dalam sesi di jam 9 nanti atau nanti kita akan jawab dalam sesi khusus Quran Sunnah Solution ya saya pegang dulu mas ini nanti pertanyaan-pertanyaan yang terkumpul kami akan simpan kemudian nanti kami jawab di sesi jam 9 tersambung ke Akhir TV insya Allah ini pertama kali nanti kami jawab dan dalam sesi lain dibahasan Akhir TV setiap Kamis malam Jumat insya Allah demikian subhanakallahumma wa bihamdika syadu'anla idaha inna anta astagfirullah wa tubuh ilaih wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alabin la'fuminkum salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum